Keputusan Wasit yang Keliru Keputusan Wasit yang Keliru Jayus Haryono dan Flavio Beck Jr. terlibat insiden di Laga PSIS Semarang vs Arema FC. Keduanya bahkan sempat tersulut emosi hingga membuat suasana tegang. Sayangnya, Wasit tak mengeluarkan kartu kuning untuk Jayus dan Flavio sebagai bentuk peringatan. Padahal keributan keduanya berlangsung tepat di depan Wasit. Tapi kali ini Flavio sama Jayus ya. Nggak tahu nih apa ada yang kena kartu. Nggak ada kayaknya. Penalti untuk Persita Persita harusnya mendapat hadiah penalti saat melawan Bali United. Kasim Botan terlihat dilanggar oleh Abdul Estaluhu di kotak terlarang Serdadu Teridatu. Momen ini jelas pelanggaran dan penalti. Sebab Abdul dengan sengaja menahan laju Kasim Botan yang sudah lolos dari pengawalannya. Pelatih Widodo sempat meminta penalti kepada Wasit. Namun Wasit memilih play on dan malah tidak ada pelanggaran. Widodo sempat emosi dan melempar botol di pinggir lapangan. Insiden Yusuf Yusuf Meilana lolos dari hukuman kartu kuning saat bersitegang dengan Yaakob Sayuri. Padahal ada gerakan tambahan dari Yusuf yang membuat Yaakob emosi kepadanya. Juljam Pluim dan Anko Jensen sempat protes ke Wasit. Kenapa Yusuf tidak diganjar kartu kuning? Padahal jika dihukum kartu kuning lagi, maka ia akan mendapat kartu merah tidak langsung. Bagi para pemain PSM, karena merasa yang istinya diberikan kartu adalah Yusuf. Iya, tapi justru Rizna yang diberikan kartu oleh Wasit. Iya, Rizna ya. Iya, tampaknya Rizna yang diberikan kartu oleh Wasit. Offside Dasilva Pilihan keliru saat memutus David Dasilva offside di Laga Borneo FC versus Persib Bandung. Malahan ini menjadi keputusan Wasit dan hakim garis paling konyol di pekan ini. Situasi ini sejatinya tidak offside. Sebab Dasilva masih berdiri di era Persib dan tidak melewati garis setengah lapangan saat Bruno Kantan Hede melepaskan umpan. Ini tidak bisa dihitung offside meski Dasilva berdiri di belakang pemain Borneo FC. Pelanggaran Rifat Sangat disayangkan, Rifat merasa besi lolos dari hukuman kartu kuning dari Wasit. Padahal tindakan Rifat ke Ardi Idrus sangat membahayakan dan memancing emosi lawan. Rifat dengan sengaja menendang dan mengenai perut Ardi. Ardi naik petam dan emosi. Namun Rifat malah membalasnya dengan sikap tak terpuji dan tak meminta maaf. Ada tendangan dari Rifat ya. Ada tendangan dari Rifat, pemerintah. Ini dia gimana Rifat membuat tendangan terhadap Ardi Idrus. Tidak semakutnya ya, sebagai pemain muda Rifat melakukan itu ya. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi daretan keputusan Wasit yang dinilai keliru di Pekan ke-20 Liga 1. Kalau menurut kamu, keputusan mana yang paling blunder? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.